selamat menikmati kadar kolesterol tubuh kamu naik kolesterol tinggi biasanya akan memunculkan gejala saat kondisi ini sudah mempengaruhi organ lain dalam tubuh berikut ini adalah gejala kolesterol tinggi yang perlu diketahui yang pertama mudah lelah pelak dari penumpukan LDL atau kolesterol jahat itu di arteri kecil jantung akan membuat pembuluh darah menyempit dan kaku akibatnya aliran darah ke seluruh tubuh ataupun ke jantung menjadi terganggu hal ini membuat organ atau jaringan mengalami hamatan dalam mendapatkan suplai darah yang mengandung nutrisi dan oksigen nyeri otot saat berolahraga masalah otot akibat kolesterol tinggi dapat meliputi nyeri, keram atau mati rasa yang dapat terjadi di kaki, bokong, paha hingga betis nyeri juga biasanya muncul saat kamu sedang berjalan atau melakukan aktivitas fisik lainnya saat melakukan aktivitas fisik yang intens seperti olahraga otot membutuhkan aliran darah ekstra untuk menyokong produksi oksigen namun kolesterol yang tinggi bisa menyumbat arteri dan mengganggu aliran oksigen nyeri dada dan sesak nafas penyakit jantung koroner atau serangan jantung adalah tanda pertama yang mengindikasikan seseorang kemungkinan besar memiliki kadar kolesterol tinggi meski menjadi penyakit yang paling umum terjadi kondisi ini sering tidak disadari hingga seseorang menderita penyakit tersebut pasalnya gejala nyeri dada dan sesak nafas seringkali diartikan sebagai tanda kelelahan sakit kepala bagian belakang penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah di kepala perlu diwaspadai jika dibiarkan kondisi penyumbatan ini dapat memicu struk itu sebabnya kamu perlu waspada jika terus menerus mengalami sakit kepala yang tidak kunjung sembuh sekalipun sudah mencoba obat warung bisa jadi ini adalah salah satu gejala kolesterol tinggi terutama jika kamu mempunyai berat badan berlebih atau mengalami obesitas mengalami penebalan kuku orang dengan kadar kolesterol tinggi yang kronis mungkin akan mengalami gejala penebalan kuku pada jari kaki sirkulasi darah yang buruk akibat penyempitan pembuluh arteri dapat menyebabkan kuku mengalami pertumbuhan yang lambat perubahan warna hingga menjadi lebih tebal dengan bentuk yang berbeda kaki terasa dingin aliran darah membantu menjaga agar kaki tetap hangat ketika arteri tersumbat oleh kolesterol dan lemak aliran darah pun akan terganggu bagian tubuh yang paling terdampak adalah yang paling jauh dari jantung yaitu kaki itu sebabnya orang yang memiliki kolesterol tinggi mungkin akan merasa kakinya sering dingin ya guys ya tangan dan kaki sering kesemutan ciri kolesterol tinggi di usia muda maupun pada lansia yang paling umum adalah kaki dan tangan sering kesemutan lagi-lagi ini berhubungan dengan aliran darah yang terhambat oleh tumbukan lemak aliran darah yang tidak lancar pada area kaki dan tangan bisa menimbulkan rasa kepas seperti kesemutan keram hingga otot menjadi lebih lelah rasa sakit pada rahang ciri kolesterol tinggi yang sudah menyebabkan komplikasi penyakit jantung dapat ditandai dengan rasa sakit dan tidak nyaman di area tubuh bagian atas seperti nyeri punggung leher hingga rahang komplikasi kolesterol tinggi yang perlu diwaspadai sebenarnya kolesterol memang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah yang tepat apabila kadar kolesterol dibiarkan tinggi dalam waktu lama ada berbagai bahaya bagi kesehatan yang mungkin terjadi berikut ada beberapa dampak kolesterol tinggi yang tidak dapat diobati yang pertama penyakit jantung penumpukan plak pada arteri jantung bisa membuat pembuluh darah tersebut menyempit dan kaku akibatnya aliran darah dari dan menuju jantung terganggu dan sebabkan penyakit jantung seperti pembengkakan jantung atau aritmia stroke penumpukan plak akibat kolesterol tinggi bisa menyumbat pembuluh darah di otak dan menyebabkan stroke iskemi serangan jantung kolesterol tinggi menyebabkan penumpukan plak bahkan di arteri jantung apabila plak terlepas dari pembuluh darah kemudian terbawa oleh aliran darah dan menyumbat di pembuluh darah jantung hal ini dapat menyebabkan serangan jantung penyakit arteri perifer atau PAD kondisi ini dapat terjadi ketika plak menumpuk di dinding arteri perifer dan menutup aliran darah ke ginjal lengan perut hingga kaki untuk menghindari berbagai komplikasi akibat kolesterol tinggi kamu sebaiknya rutin melakukan pemeriksaan kolesterol dan menjaga kadar kolesterol darah tetap normal kolesterol jahat atau LDL dianggap tinggi jika di atas 160 mg per desiliter sedangkan kadar HDL atau kolesterol baik dianggap buruk saat berada di bawah 40 mg per desiliter cara menjaga kolesterol tinggi konsumsi makanan rendah lemah jenuh dan lemak trans seperti daging tanpa lemak makanan laut susu, keju dan yogurt hindari makanan tinggi gula dan garam makan makanan tinggi serat seperti sayur buah-buahan oatmeal dan kacang-kacangan menjaga berat badan ideal rajin olahraga tidak merokok tidak minum alkohol dan mengontrol stres oke guys sekian saja info dari RKG channel semoga info ini bermanfaat untuk semuanya dan jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe ya guys dan see you bye-bye